Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat siang sobat YouTube apa kabar semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dimudahkan dari segala urusan jumpa lagi bersama Alfion Rizky channel di perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung Oke tonton terus video selanjutnya way school bandung 10 Juni 2022 sekitar pukul 10 lebih 30 waktu Indonesia Barat saat ini saya berada di jembatan sisi barat stasiun tegaluar memantau perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung inilah trek elefated yang sudah terhubung ke stasiun tegaluar dan proses pengerjaan pengecoran parapet dan pemasangan pagar terus dikubut saat ini ada pos penjagaan ya di ujung trek elefated ini untuk menjaga agar tidak terlalu bebas masyarakat masuk ke trek elefated ini ya yang terlihat ini ini adalah truk yang sedang membawa bagar ya untuk bagar trek elefated untuk jalur kereta cepat Jakarta Bandung ya terlihat bogirder yang terpasang di daerah ini terlihat mulus ya permukaan lantainya karena memang nantinya akan menggunakan balas ya batu balas untuk pemasangan relnya ngecoran dinding parapet sudah hampir sampai ke ujung stasiun tegaluar ya dan disini saya hanya berbagi informasi ya tentang perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung jadi nantinya trek elefated atau jalur subgrade dari tunnel wall ini sampai ke stasiun tegaluar akan menggunakan batu balas pemasangan relnya jadi dibawah rel yang terpasang dari wall ini sampai stasiun tegaluar menggunakan batu balas karena memang kecepatannya masih di bawah 200 km per jam sangat berbeda dengan bogirder yang terpasang saat ini ya di arah barat yaitu di inlet tunnel wall ini sampai ke seterusnya yaitu arah Jakarta karena di atas spok girdernya terdapat kawat-kawat yang keluar atau besi yang keluar untuk penguat pengecoran slab track dan sedangkan untuk pemasangan kabel kateneri alat-alat untuk pemasangan kabel sudah disiapkan untuk pemasangan kabel ya ya inilah alat untuk pemasangan kabel nantinya dan saya akan melihat di sisi timur jembatan ini ya atau flyover ini untuk melihat progress yang terdapat arah stasiun tegaluar dan disini juga sudah terpasang alat untuk pemasangan kabel nantinya dan timbangan atau pemberat sudah terpasang dibawahnya dan tadi saya telah melihat ke lokasi di jalur depo searah stasiun tegaluar kabel kabel sudah mulai terpasang dan bantalan ini telah siap untuk dipasang yang rel dengan panjang 500 meter nantinya karena memang rel-rel yang sebelumnya untuk setting pantalan rel ini dilepas kembali untuk hanya untuk proses pemes meluruskan ya untuk meluruskan pantalan dan yang terbaru adalah di sisi barat stasiun tegaluar ini sudah mulai terpasang tiang-tiang untuk atap stasiun ya ya sekian liputan dari lokasi stasiun tegaluar semoga liputan ini bermanfaat dan menambah informasi tentang perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung jangan lupa like share dan subscribe terima kasih salam sehat salam sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati